Jajaran Satreskrim, Polres Tasikmalaya Kota, menggerebek tempat pemindahan LPG dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke ukuran 12 kg non-subsidi. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di Kampung Cibumur, Desa Nangewar, Kecamatan Pagrageung, Kabupaten Tasikmalaya, yang masuk wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita lebih dari 100 tabung LPG, terdiri dari 69 tabung 3 kg, simelon, serta 38 tabung 12 kg, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBPSY Zainal. Abidin, mengungkapkan, dalam penggerebekan itu polisi juga mengamankan pemiliknya berinisial GR. 21, pemilik rumah sekaligus tabung LPG berinisial GR itu sudah dijadikan tersangka dan ditahan karena menyalahgunakan peredaran LPG bersubsidi. Ujar Zainal, Dima Polres, Selasa, 18 April 23, disebutkannya, pengungkapkan kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut berawal dari kegiatan patroli tiga anggota polisi. Saat melintas di dekat rumah tersangka, petugas kami mencium bau gas LPG, kata Zainal. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, seperti kebakaran atau tabung meledak, ketiga petugas itu menghampiri rumah tersebut, namun ternyata di dalam rumah sedang dilakukan pemindahan LPG dari tabung simelon ke tabung 12 kg. Setelah temuan itu dilaporkan ke Polres Tasik Malaya Kota, jajaran Satreskrim akhirnya melakukan penggerbekan sekaligus mengamankan GR. Sudah kami terbuka tersangka dengan memindahkan isi gas tersebut dari gas yang subsidi pemerintah dari tabung 3 kg kepada tabung 12 kg mensubsidi. Maka kemudian personil kami melakukan kegiatan penyitaan berang bukti yang diaparkan dari rumah tersebut yaitu tabung gas 3 kg tabung mensubsidi sebanyak 69 buah, kemudian tabung gas 12 kg sebanyak 38 buah, serta alat sutik sebanyak 10 unit yang kemudian kami temukan di rumah tersebut atau di TKP. Dari hasil kegiatan penyelidikan itu tersebut, maka kemudian kami juga melakukan kegiatan peningkatan dari penyelidikan ke penyelidikan dan menetapkan seorang tersangka dengan inisiannya GR berumur 21 tahun. Terhadap yang bersangkutan kami kenakan pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2021 kemudian dirubah dengan pasal 30, pasal 40 Aga 10 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Terhadap yang bersangkutan terhadap tersangka kemudian mendapatkan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan indah paling tinggi 60 miliar rupiah. Dan saat ini saudara GR sudah kami tersebut sebagai tersangka dan kemudian diamankan di rutan Bores Tasik Malaikota. Dari hasil kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka, yang bersangkutan mengakui bahwa kegiatan ini dan aktivitas ini, dia bertindak selaku pemiliknya. Seharusnya pihak yang kemudian memindahkan dari isi tabung gas 3 kg tersebut ke tabung gas 12 kg. Jadi maksudnya adalah memindahkan gas 3 kg. Kegiatan ini telah pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan, mendasar pengakuan itu baru saja dilakukan. Sehingga beberapa bulan yang lalu, tapi belum begitu lama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!